Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Gakul di channel Pongkorowo kali ini ya saya akan mengajak ke tempat semuanya untuk bersarapan kueh balok jadul ya Nah dimana kueh balok jadul ini berada di jalan lewi panjang kota Bandung dimana di namanya yaitu kueh balok A kembar jadi saya akan sarapan pagi hari ini di kueh balok A kembar yang ada di jalan lewi panjang kota Bandung Halo Pak ini sepertinya sedang sibuk bapaknya ya sedang melayani pembeli nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol bungkus ya siap beres Pak ya ini Pak ya langganan Pak disini beli kalau gimana rasanya mantap sendirian aja Pak ya belum kesini asistennya asistennya hahaha ini Pak boleh ngobrol-ngobrol sebentar sambil ini aja ya ya sambil berjalan ya kenapa diberi nama kueh balok A kembar nih Pak Pak ini sejarahnya jualannya kembar yang jualannya kembar Oh jadi siapa aja kembaran Oh Bapak sama Kakak Oh namanya Bapak Abang Rahmat Oh Bapak Abang Rahmat kalau Bapak sendiri Rahmat Pak Rahmat Rahmat dan Rahmat dan Rahmat jadi kembaran Rahmat dan Rahmat sehingga diberi nama kueh balok A kembar kalau bukanya dari jam berapa Pak ini non-stop non-stop Oh setiap hari setiap hari kecuali Jumat tutup Oh Jumat libur Oh jadi Jumat untuk Jumat hari Jumat libur ya jadi silahkan kepada sobat semuanya yang berminat ya atau yang tertarik menciti kueh balok jadul ini silahkan untuk datang ke jalan lewi panjang kota Bandung jadi selain bisa dibawa pulang juga bisa dimakan di tempat ya Iya bisa dimakan di tempat jadi ada teh tawar juga ada kopi juga Pak ya kalau kembarnya sendiri ini generasi keberapa Pak 3 generasi ketiga jadi sebelumnya ada paman uang 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 kakek Oh jadi pertamanya kakek Pak itu kakek pertama kali jualan tahun berapa Pak tahun lima puluhan tahun lima puluhan uh dilanjut berapa tahun tak kakek jualan Pak ya paling bernah sekitar 30 tahun 30 tahun kakek dilanjut sama uang dan paman itu uang dan paman berapa tahun ya sekitar sekitar segitu waktu sama terus dilanjut sama kembar ini kembar ini dari tahun berapa Pak 89 mulai tahun 89 langsung di panjang ini jualannya bahan bakarnya menggunakan arang ya seperti ini jadi tidak menggunakan gas sehari habis berapa kilo Pak arang kayu ini Pak arang ya habis lima puluh kilo sehari habis lima puluh kilo jadi kalau dihitung-hitung kalau sama gas hemat mana Pak hemat gas dong Oh hemat gas ya cuma ini karena untuk mempertahankan kegadulannya banyak ke originalannya jadi mempertahankan tradisi tradisi mempertahankan tradisi ya jadi kembar ini memilih tetap menggunakan bahan bakarnya menggunakan ini ya kayu bakar ini sementara adonannya juga ini diaduknya ini secara manual ya Iya normal ini habis baik bahan bakunya apa aja ya Pak gula terigu terigu mentega mentega telur telur udah nah ini habis sehari habis berapa kilo ininya serbunya satu sip satu karung satu sip satu karung jadi kalau satu hari ya tiga karung Oh tiga karung ya tiga karung yang satu karungnya isi 25 kilo ya betul jadi ya rata-rata sehari ini habis 75 kilo kalau untuk harganya berapa Pak harganya cukup bersahabat 2000 Wah cukup bersahabat cuma 2000 rupiah ya Iya jadi sangat bersahabat sangat terjangkau hanya 2000 rupiah kalau selama ini Pak selama COVID ini berpengaruh ke penjualan Oh jelas berpengaruh sekali ya dapatnya luar biasa Oh sampai berapa persen Pak 50% 50% kan jadi yang biasanya dulu antri yang beli apa ya Wah yang beli sampai ngantri Hai eh kenapa mempertahankan kejadulannya atau ke originalannya karena sekarang kan banyak yang menjual dengan dimodifikasi ada yang lumer ada yang rasa pandan ada yang coklat gimana Pak ya itu tadi mempertahankan tradisi itu jadi mempertahankan tradisi ini kue balok asli gini ya ya jadi segmen pasarnya punya pasar sendiri punya pasar sendiri ya Pak ya Oke ya jadi bagi warga yang rindu dengan kue balok tempo dulu ya Nah itu bisa datang langsung ke sini Pak ya ya jadi merasakan seperti apa kue balok ke tempo dulu itu modelnya eh cara masaknya dan penyajiannya mirip-mirip seperti ini jadi silakan kepada sobat semuanya yang berminat ya dengan kue balok kembar ini silakan untuk datang ke jalan lewi panjang di depan pasar lewi panjang kota Bandung baik sekarang saya akan mencicipinya ini saya akan mencicipinya bersama teh tawar di sini saja saya dua aja pak dua sepertinya dua juga buat sarapan kenyang ya mengenyangkan mengenyangkan gak sama teh tawar Oke mantep kering-kering Oke ini teh tawarnya jadi bisa langsung dinikmati dan disantap ya di lokasi selain bisa dibawa pulang juga ini bisa dinikmati di sini Oke maaf tangan kiri Pak nah jadi ini seperti ini ya tampilan kue balok eh jadul ini jadi kue balok ini ya eh buat sobat semuanya saya sekedar tahu ini merupakan eh makanan khas dari Jawa Barat ya dan ini bentuknya balok ya jadi kayak seperti kayu balok ya jadi seperti balok seperti ini ini rasanya manis ya dan cocok untuk disantap dengan teh tawar atau kopi atau tergantung selera ya Nah ini akan saya lihat ya seperti apa dalamannya ini dengan permukaan yang kering ya Nah ini ya jadi mateng sampai ke dalamnya tapi sobat semua juga bisa memesan ya kalau pengen setengah mateng ya atau bagian dalamnya lumer itu bisa pesan ya Oke saatnya ini saya akan menyantapnya selamat menyantap dan terima kasih ya buat sobat semuanya yang telah menonton video ini saya Jangan lupa LIKE subscribe dan share wassalamu hai 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 Terima kasih telah menonton!